Terima kasih Pak Menteri, Pak Buatih, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili bagian daripada BUMN, di mana Pak Erik selaku BUMN selalu mengarahkan dua hal bagi Telkom Group, yaitu Telkom pertama berkonsentrasi di B2B, yaitu konsentrasi di data center, referral structure, IT business, dan tentunya untuk segmen di korporasi dan BUMN. Dan yang kedua adalah Telkomsel berkonsentrasi dalam B2C, dan tentunya kita yang berhubungan dengan konsumen, dan ini adalah salah satu program siasat Telkomsel, bagaimana Telkomsel mengembangkan aplikasi bersama dengan Bupati, dan kita mengeluarkan aplikasi yang disebut dengan Simpati. Kebetulan brand kita adalah dinamai Simpati, jadi terus diingat agar masyarakat selalu mengingat Simpati. Mungkin Bapak, visi sumedang juga simpati. Nah, mudah-mudahan kolaborasi ini berjalan terus, dan tentunya Telkomsel bagian daripada BUMN, untuk terus mendukung program bekerjasama, baik dengan pemerintah kabupaten atau kota, yang bisa membuat impact bagi kesejahteraan, maupun salah satu dalam hal ini, pengantasan stunting yang nilainya pada saat 2014 sangat tinggi, Pak Menteri ya, sangat tinggi, dan Alhamdulillah disampaikan oleh Bapak Bupati, di Kabupaten Sumedang sudah mencapai 8,27 persen, sudah cukup jauh katanya di bawah target dari tahun 2024. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!